selamat pagi inilah penampakan dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan maut di jalur penghubung bandung sumedang atau tepatnya di desa gudang kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang berdasarkan pengamatan kami di Maposek Tanjung Sari kondisi dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan maut ini kondisinya rusak parah tribuners terlibat di kecelakaan maut terjadi di jalur penghubung bandung sumedang atau tepatnya di desa gudang kecamatan Tanjung Sari dalam peristiwa ini tiga orang pengendara sepeda motor meninggal dunia satu orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian sementara dua orang korban lainnya meninggal dunia di puskesmas Tanjung Sari dan inilah sepeda motor Honda CBR berplat nomor polisi jet 6485 AAL yang dikemulikan oleh korban tewas yang bernama Rijal Kausat Rijal merupakan petugas sekuriti di kantor cabang dinas pendidikan wilayah 8 yang berlokasi di Cibiru Wetan Kecamatan Cilunyi Kabupaten Bandung yang merupakan warga kampung Ciseda desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Semedang dan sementara sepeda motor Yamaha Jupiter Jupiter Z6237AO yang dikemulikan oleh korban yang bernama Muhammad Alpi Nurohim Alpi merupakan pelajar yang saat ini masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Alpi sendiri merupakan warga kampung Pamager Sari Desa Jatisari Kecamatan Tanjung Sari Saat kejadian Alpi berboncengan dengan pelajar lainnya yang bernama Raihan baik berdasarkan data yang kami terima Raihan belum diketahui asal-usul alamatnya baik Tribunus hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih detail terkait kronologis kecelakaan maut yang terjadi sekitar pukul 5.30 tadi selamat pagi selamat beraktifitas yang Riana melaporkan dari Kabupaten Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.